Derasnya curah hujan pada Sabtu siang kemarin menyebabkan satu jembatan yang berada di Jalan Pekong Dewi di Jalan Malindo sedau dalam ini hilang di terpah arus yang kuat. Saya mendapatkan laporan dari salah satu warga yang bernama Alung. Hari ini saya bersama Komisi Tiga dan Dinas PUPR Kota Singkawang datang untuk melihat langsung kondisi jembatan yang sudah hilang di terpah arus ini. Dan akan segera kita carikan jalan keluarnya untuk sementara supaya warga tetap dapat melakukan kegiatan di mana di dalam ada petertakan perkebunan dan rumah-rumah warga yang sempat berkonsolid. Terima kasih telah menonton Kami dari Dinas akan secepatnya mengusahakan supaya kendaraan yang melintas di jalur ini akan ditanggulangi. Jadi langkah pertama setelah hari ini itu kira-kira yang dilakukan oleh pihak Dinas seperti apa Pak? Untuk sementara akan dilakukan pembuatan jembatan darurat Bu. Ah jembatan darurat ya. Ya sementara kita menunggu instruksi dari pemerintah setempat. Apakah dapat dilakukan dengan jembatan darurat atau langsung kita eksekusi dengan konstruksi yang permanen. Oke. Kira-kira demikian Bu. Ya nanti kita tunggu bagaimana apa yang paling penting kita dahulukan dulu supaya warga yang melintas bisa melalui jalur ini kembali dan warga yang tinggal di dalam bisa lewat ya Pak ya. Ya mungkin untuk kedepannya kita mendorong lewat komisi tiga penggunaan dananya juga ya Bu ya. Di pemerintah kota Singkawang untuk cepat segera menindaklanjuti kondisi yang ada saat ini. Karena ini saya lihat adalah jalan yang lumayan vital karena aktivitas warga dan usaha ada di sini. Kami dari komisi tiga mengapresiasi dari pemerintah kota yang telah berusaha akan merencanakan pembangunan jembatan darurat untuk warga yang terisolir disebabkan karena kejadian ini. Dan untuk selanjutnya langkah selanjutnya tentu ada perencanaan ke depan ada langkah yang cepat dari pemerintah kota Singkawang untuk menanggulangi masalah ini apakah itu melewati dana bencana atau apa penting segera diatasi permasalahan ini. Nah ini jembatan yang tadi Pak. Ini siapa yang bikin Long? Masyarakat yang bikinnya? Ya. Oh semalam nggak bikinnya? Kemarin. Kemarin saya datang nggak ada? Oh kemarin pagi saya datang. Beginilah kondisi yang kemarin dilaporkan oleh salah satu warga ya pada Sabtu siang kemarin terjadi hujan seperti yang kita ketahui curah hujan yang begitu tinggi sehingga menyebabkan sebuah jembatan putus. Hilang malah ya. Dan ini Alung yang melaporkan kepada saya Sabtu sore kemarin dan kemarin minggu pagi-pagi saya sama rombongan turun. Saya awalnya berpikir di jalan ini jembatannya kecil. Jadi saya hubungin Pak Cahi juga dari PUPR itu. Untuk penanganannya saya pikir kalau bisa pakai donatur kalau belasan 20-an juta kita atasi. Setelah saya turun ternyata besar sekali. Lalu saya minta informasi dari dinas. Saya diskusi ke komisi ya Pak Sodi ya untuk penanganannya bagaimana. Dan saya juga sudah menghubungi sekda dan beberapa pihak terkait. Dan kita bersyukur ya semua menerima dengan baik. Dan semua pihak merespon dengan sangat cepat dan luar biasa. Bahkan langsung turun ke lokasi untuk mengatasi. Jadi kita berharap meskipun untuk lebih cepat kita menggunakan jembatan sementara. Dan untuk permanennya mungkin perlu kita bahas lebih lanjut. Karena perlu dana yang cukup besar untuk membangun kembali jembatan yang permanen Pak. Sebagai wakil RT dari 40. Sangat-sangat berbangga dan bersenang atas bantuan dan partisipasi dari Ibu Dewan, Kibisi Tiga dan juga Ibu Susiwi sebagai pemandu yang ada di sini. Jadi saya dan warga ini memang berharap agar bangunan ini cepat ditindak lanjuti Bu. Karena di sini terutama adalah akses jalan untuk pertanian Bu. Dan juga usaha. Dan yang paling utama juga adalah tempat ibadah. Oh ada tempat ibadah juga? Ya ada yaitu kelenteng yang disebut dengan Dewi Kuat Im. Iya betul betul. Paling tidak kalau saya perhatikan di sini itu kalau per satu bulannya dua kali. Itu selalu ramai Pak pengunjung di sini. Rata-rata menggunakan kendaraan roda empat. Oh iya. Rata-rata. Jadi kalau memang di roda dua mungkin masih bisa jalan mintas. Dari akses sana bisa. Jadi untuk lebih lanjutnya saya mengharapkanlah kepada Ibu-Ibu yang ada di sini. Setelahnya dari aparatu pemerintahan. Untuk segera dilaksanakan dan ditindak lanjuti. Agar ini tidak melumpuh perekonomian kami Pak. Iya Pak. Ya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin melalui ketua komisi kami juga sudah ya. Memberikan kita dorongan ya. Untuk tetap kita tindak lanjuti. Dan kita akan pikirkan cara terbaik dan tercepat Pak untuk penanganan ini. Apalagi dalam bulan ini juga akan segera kita bangun ini Pak Cahy jalan ini. Anggaran provinsi jalan ini dilakukan Pak dalam bulan ini Pak ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa berbarengan ya. Perbaikan jembatan dan jalan. Nanti tahun baru jalan ini bisa mulus ya. Kalau bersembahyang kita bisa nggak goyang-goyang lagi ya. Kita kasih lampu boleh nanti tahun depannya lagi. Kita pasang lampu lagi. Aman ya. Saya berterima kasih banget sama Ibu, Bapak, semuanya. Semoga jembatan yang longsor ini lebih cepat dikerjakan atau ditangani ya. Supaya ayamnya nggak saat transit. Supaya kita operasional lebih lancar. Betul, betul. Untuk warga semua juga. Lebih enak melalui ya jalan ini. Nanti kita segera pikirkan bagaimana cara terbaiknya ya. Sekian, terima kasih buat semuanya. Oh, nggak ada ya? Nanti kalau... Tentang jalan? Ya. Mudah-mudahan mulus saja. Mulus saja. Ya, jalan tetap mulus, Pak. Kita selamatkan ya. Satu-satunya buat Niri Singkawang. Yang memimpin kota Singkawang yang paling bagus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.